Hai kids, siapa yang sudah gak sabar jalan-jalan virtual melihat berbagai jajanan khas Bengkulu yang bisa kita jadikan oleh-oleh setelah berkunjung ke Bengkulu? Oke, siapin catetannya ya! Oh iya, video ini sudah pernah tayang di YouTube channel KompasTV pada 27 Mei 2018. Pak, nanya, numpah nanya mau kemana? Mau beli oleh-oleh. Beli oleh-oleh? Kalau di Bengkulu ini yang khas apa sih Pak? Biasanya kue purut punai. Kue purut punai? Iya. Kayak apa ya Pak? Saya juga baru mau nyari, mari kita lihat di dalam. Oh iya nih. Nah ini Mas Ngo yang kue purut punai yang dimaksud tadi. Oh iya. Yaudah Pak, makasih ya. Saya mau nanya ini sama yang jualan, tau gak tempatnya ya? Mudah-mudahan tau nih. Perut punai. Kue purut punai merupakan salah satu cemilan khas kota Bengkulu yang sudah ada sejak dahulu. Hampir setiap toko oleh-oleh pasti menjual cemilan ini. Nah salah satu produsen kue purut punai ini ada di jalan Kenanga. Nah ini banyak ini. Ini bener kan perut punai ya? Iya. Wah ini ada, ini bisa dicobain ya? Ya ini dicobain dulu aja. Kok kayak ada dulu beda nih? Ini apa? Yang ini yang asin, yang ini yang manis. Oh iya iya mantap mantap. Kita cobain ya? Iya. Nah ini dia jajanan si perut punai ini. Renyah banget satu, renyah. Manisnya juga gak begitu jadi pas banget, renyah, gurih. Kita cobain yang ini ya. Ini apa? Yang asin. Yang asin ya. Nah kalau yang asin memang lebih ringan, gurihnya dapat banget. Dua-duanya juara. Kalau mau yang manis atau yang gurih silahkan itu masuk selera aja. Teksturnya yang renyah dengan sensasi kriuk-kriuk saat kita makan, cocok sekali untuk dijadikan cemilan saat kita sedang bersantai. Namanya yang unik dan rasanya yang enak ini membuat cemilan satu ini banyak disukai. Nah setelah Kabenu mencicipinya, sekarang waktunya Kabenu lihat proses pembuatannya nih. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Ini dia, Ibu Suryawati atau biasa disapa Ibu Wati. Salah satu pembuat kue prut kunai di Mungkulu. Lagi bikin kue. Ngaduk nih? Iya ngaduk. Lagi ngaduk-ngaduk campurin bahan. Ini tepung apa aja Cipu? Ini tepung beras. Tepung beras? Iya. Terus ini tepung beras dicampur tepung kadi sedikit. Bahan dasar dari cemilan ini termasuk sangat sedikit dan mudah kita dapatkan loh. Yaitu tepung beras, sedikit tepung kanji, garam, tapur siri yang menjadi pernya kue ini. It's gak cuma itu saja bahannya, ada bahan lainnya loh. Yuk kita cari tahu proses memasaknya di episode berikutnya ya. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke temen-temen lainnya ya kids. Bye bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Bye bye! Bye bye! Super